Serbuan vaksinasi digelar TNI AL Koarmada II di Stadion Gajayana, Kota Malang selama dua hari. Sebanyak 30.000 dosis vaksin COVID-19 dosis pertama disediakan. Serbuan vaksinasi ini ditinjau langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Ketua DPRD Jawa Timur. Panglima Koarmada II, Laksda TNI Iwan Isnuarto menyampaikan, sebanyak 30.000 dosis vaksin COVID-19 disediakan. 20.000 dosis untuk pendaftar online, 10.000 dosis disediakan untuk yang datang langsung atau go show. Pertanyaan akan selama dua hari ini bisa menembus 20.000 targetnya, karena sesuai dengan pendaftaran di online satu hari jam 14.30 sudah habis 20.000. Sesuai yang kita rencanakan bersama, bahwa sesuai perintah pimpinan, pimpinan negara, Bapak Presiden, kepada Panglima TNI, Ngamori, Pementerian Lembaga, dan saat ini, Kuarmada II bersama dengan Wali Kota Malang, masyarakat vaksinasi disini. Serbuan vaksinasi ini bekerja sama dengan pemerintah Kota Malang. Wali Kota Malang, Sutihaji menyebut, persiapan dilakukan dalam waktu singkat. Pendaftaran secara online dilakukan untuk mencegah kerumunan. Saya mendapatkan perintah, maka saya perintahkan pada seluruh jajaran di Kota Malang, koordinasi dengan korpindah, maka saya minta pertama adalah ada antrian online, dan itu bisa kita pantau supaya tidak terjadi kerumunan atau menghindari penumpukan masyarakat. Sebanyak 620 tenaga kesehatan diterjunkan untuk melancarkan serbuan vaksinasi kali ini. Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menuturkan, percepatan vaksinasi terus dilakukan untuk mencapai herd immunity. Mantan Menteri Sosial menambahkan, percepatan vaksinasi difokuskan di wilayah aglomerasi, yakni Surabaya dan Malang Raya. Berharap bahwa aglomerasi Surabaya, aglomerasi Malang sama-sama bersendirian, percepatan vaksinasi bisa dilakukan. Maka kerja bareng, kolaboratif, sinergitas di antara seluruh stakeholders menjadi sangat penting. Jadi, serbuan vaksinasi ini namanya juga serbuan. Maka yang divaksin dalam jumlah yang cukup besar dibanding dengan biasanya. Kenapa? Karena memang kita membutuhkan percepatan vaksinasi, terutama di aglomerasi malang. Serbuan vaksinasi disambut positif oleh warga. Salah satu warga yang tengah hamil, bersyukur proses suntik vaksin juga berlangsung cepat. Untuk mencegah kerumunan, area vaksinasi juga dibagi dua per tiap kecamatan. Selain itu, pendasar online juga sudah diberi waktu pelaksanaan vaksinasi agar tidak menumpuk di lokasi. Selamat menikmati.